Di kepinya sungai seorang Sejak tahun 2017, kelompok tani terus jaya menanam tanah menjeruk yang dibudidayakan dengan sistem agroforestry. Kelompok memanfaatkan lahan desa yang kurang produktif. Atas inisiatif beberapa pengurus kelompok, maka ditanami tanaman jeruk. Kendati virus COVID-19 merebak, petani harus tetap bekerja secara produktif dan memunculkan kreativitas yang baru. Adanya masa pandemi ini menjadi tantangan bagi para petani untuk berdamai dengan keadaan, menemukan jalan keluar, dan mengembangkan alternatif sumber penghidupan yang baru. Contoh ini pun, masa pandemi corona ini, petani sedaya anggota kelompok tani ini nanam empon-empon. Contoh ini pun, ini ku onten jaya, serai, kunyit, terus kencur. Terima kasih telah menonton! Peran wanita tani di masa COVID-19 ini tidak dapat dikesampingkan. Dengan kreativitas, wanita tani bisa mengolah hasil menjadi suatu produk yang bisa mempunyai nilai tambahan. Alhamdulillah di masa COVID-19 ini membawa berkah kepada kelompok kami. Kami sedang menanam jaya, yaitu nanti untuk produksi jaya ristan dan stik jaya, di mana jaya sangat penting sekali untuk daya tahan tubuh kita di masa COVID-19 ini. Pelompok tani tetap dapat melaksanakan kegiatan kehutanan untuk menopang perekonomian di masa pandemi ini. Namun, tetap memperhatikan anjuran dari pemerintah, yaitu menggunakan masker physical distancing atau menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum maupun sesudah beraktifitas. COVID-19 bukan sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari. Petani harus melawannya dengan kreativitas tanpa batas, agar dapat beradaptasi dengan keadaan dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk pengembangan usaha. Terima kasih telah menonton!